Hai pentingnya teknik vegetative gear vegetative gear teknik perakaran di bagian atas untuk tumbuhan pakes kawan dimana tumbuhan pakes batu ini dari budidaya alami di batuan kapur kita pindahkan dipot di media tanam-tanam kemudian pentingnya vegetative gear teknik untuk tumbuhan pakes batu semoga teknik ini atau sharing saya bisa memberi manfaat bahkan untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain betapa pentingnya vegetative gear teknik untuk jenis tumbuhan dipot di lahan sempit buah bahkan di lahan yang luas para sahabatku dimanapun berada untuk teknik vegetative gear vegetative gear teknik dimana kita fokuskan perakaran di bagian atas baik itu yang berangkat punggang tumbuhan untuk dipot sebagai tanaman hias atau jenis pakes batu seperti ini kawan itu memang sangat penting bahkan untuk di lahan yang luas itu juga sangat penting jadi kalau sudah seperti ini ini jelas terpenuhnya unsur oksigen sekaligus mudah melakukan penyirapan air kemudian juga unsur matahari tentu pertumbuhan batang juga lidi-lidi daripada tumbuhan pakes ini akan akan sangat cepat untuk subur itu memang penting kawan jadi tanpa adanya matahari yang cukup oksigen yang cukup di pertumbuhan tunas seperti ini itu tidak mungkin terjadi seperti unggahan saya yang barusan sebelum saya sambung ke seperti ini karena unsur matahari saja yang menyinari dan air juga oksigen yang terbatas tidak perakaran menonjol seperti ini tentu pertumbuhan-pertumbuhan seperti lidi tetap membesar tapi coba kalau sudah terbentuk segretatif teknik pertumbuhan tunasnya luar biasa nah kita sering memberikan sering bahwa matahari itu juga mampu memberikan zat-zat juga pertumbuhan tanaman itu dalam fase generatifnya itu penting yang sering kita lupakan bahwa oksigen itu juga membantu tumbuh kembangnya tungas baru atau tanaman itu bergeneratif termasuk tumbuhan pakes kemudian yang lebih penting jangan lupakan jika sahabat itu pengembangan pakes batu karena pertumbuhan alaminya adalah cuma menempel di batuan kapur jadi karena unsur menempel menempel saja otomatis yang dibutuhkan tentu banyak oksigen juga eh cukup air kemudian juga matahari oleh sebab itu fakta pikir teknik untuk jenis tanaman pakai seperti ini sangat penting coba lihat pertumbuhan tunas barunya juga cakap bergeneratif dan fungsi matahari kawan fungsi matahari itu memberi zat warna yaitu zat klorofil kemudian yang kedua membantu pembesaran tanaman bergeneratif yaitu pembesaran batang pembesaran tunas-tunas generatif atau jika tanaman tersebut berbuah membantu pembesaran buah juga matahari itu penting untuk menstabinkan suhu ditambah dengan oksigen yang cukup tentu fase pertumbuhan fase generatif tanaman pakes itu akan sangat tumbuh kembang dengan baik seperti ini itu pentingnya kita berikan serem vegetatif ke teknik untuk tanaman jenis pakes apalagi kita sudah membentuk media lembab tanaman ini tentu kalau kita celup air kawan akan musnah nah kita membantunya dengan di bagian atas akhirnya air-air yang perembesan dari atas naik ke atas ini akan terbantukan akan stabil kondisi medannya seperti ini kondisi lahannya seperti ini dengan tersinaripul matahari itu matahari itu menstabilkan suhu itu maksudnya adalah suhu cuma kelembapan juga suhu dimana tanah itu basah menjadi kering itu pentingnya fungsi matahari jadi apa yang dipaksud saya maksud matahari itu membantu menstabilkan suhu itu maksudnya seperti itu jadi dari suhu yang sangat dingin es itu bisa mencair karena matahari jadi tanah-tanah seperti ini bisa becek bisa kering itu karena matahari jadi pentingnya matahari pada tanaman pakes itu jelas tampak manfaatnya pada tanaman tumbuhan pakes ini membantu tanaman ini bergeneratif secara baik jadi untuk tanaman akar tunggang atau jenis pakes mengingat pertumbuhan aslinya cuma menempel di batu-batuan jadi pertumbuhan aslinya yang tidak terpendam media apapun selain menempel dari tumbuhan lumut kita juga membentuk untuk pengembangan di pot seperti ini pentingnya vegetatif teknik untuk tumbuhan pakes juga untuk tumbuhan lain juga untuk dilanpot lahan sempit atau lahan-lahan tanah luas apalagi kita sudah menciptakan media lembab dengan kita bantu air seperti ini jadi pentingnya matahari untuk menstabilkan suhu dari air yang beku akhirnya menjadi cair tanah yang becek akhirnya menjadi kering juga batang juga lain-lain akan terbantukan dimana tanaman ini menyerap hara untuk menjadi makanan juga pentingnya energi matahari juga pentingnya teknik vegetatif kiri itu maknanya seperti itu yang saya artikan seperti itu sangat cocok semoga sahabatku bisa mengeterapkannya mempraktek dimanapun saudaraku berada vegetatif kiri teknik kita ciptakan media tempat lembab pentingnya oksigen juga matahari tanpa matahari pertumbuhan tunas generatifnya tidak akan seperti ini sebab matahari itu sendiri mampu memberikan pertumbuhan juga zat hijau pada tanaman ini juga fungsi matahari untuk menstabilkan suhu karena kita ciptakan media lembab akhirnya airnya pun akan selalu stabil dengan suhu matahari yang cukup sekali lagi kawan untuk edisi natur pak 71 ini sangat penting pentingnya vegetatif kiri teknik untuk tanaman di pot di lahan sepit lahan luas baik itu tanaman buah-buahan berakar tunggang atau jenis tanaman kreatif tanaman pakes yang unik dan langka saya pribadi selaku Agus Wito channel telah berhasil budidaya sederhana teknik sederhana dari pertumbuhan alami yang menempel di batuan kapur yang kita sebut pakes batu telah berhasil kita pindahkan di media tanaman tanah kita ciptakan sederhana teknik sederhana teknik lembab kemudian kita cukupkan oksigen karena perakaran di bagian atas nah ini sangat efektif kawan pentingnya vegetatif kiri teknik untuk di lahan sepit juga lahan luas kita akan membuatnya beberapa lagi untuk jenis tanaman pakes ini agar kita tidak mempunyai satu dua tapi akan sedikit akan tambah sampling sampling dengan teknik vegetatif kiri sebab ada bahan pertimbangan bahwa jika tidak berada di bagian atas tentu pertumbuhannya itu sangat kurang subur kita simak tanaman saya yang lain nah ini kawan ini bukti karena terlalu dalam terlalu tercelop air juga bukti tidak subur tentu kita akan menciptakan vegetatif kiri yang saya kendaki sehingga tanaman ini bisa menjadi lebih subur sebab ini belum full perakaran di bagian atas otomatis banyak air-air yang terserap ke atas sehingga matahari sendiri itu tidak mampu menstabilkan media tanaman ini semoga bermanfaat edisi Natur Park 7 pentingnya teknik vegetatif kiri vegetatif kiri teknik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati